Ketua RT 11 RW 03 Kelurahan Pluit, Riang Prasetya menyampaikan surat permohonan hukum yang ditujukan kepada sejumlah instansi. Surat permohonan hukum ini dibuat dengan dali adanya ancaman maupun intimidasi pasca memperjuangkan lahan fasilitas umum, FASUM, di lingkungannya. Pada kesempatan ini izinkanlah saya selaku pribadi dan selaku Ketua RT 11 RW 03 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara ingin menyampaikan surat perlindungan hukum, kata Riang dikutip Arta Kota pada Kamis, tanggal 8 Juni tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, salam NKRI, salam Merah Putih. Pada kesempatan ini izinkanlah saya selaku pribadi dan selaku Ketua RT 11 RW 03 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara Saya ingin menyampaikan surat perlindungan hukum yang saya berikan kepada kuasa hukum saya, advokat Joni Wijaya Sinaga, SH. Untuk itu saya akan membacakan surat permohonan perlindungan hukum yang saya buat. Surat permohonan perlindungan hukum Saya, Riang Prasetya, selaku Ketua RT 11 RW 03 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, dan sebagai warga negara Republik Indonesia. Dengan ini saya diwakili oleh kuasa hukum saya, advokat Joni Wijaya Sinaga, SH, memohon perlindungan hukum kepada 1. Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo 2. Panglima TNI, Bapak Laksamana Yudho Margomo, SEMM 3. K. Polri, Bapak Jenderal Dr. Andes Listio Sigit Prabowo, MSI 4. Kabar Reskrim Polri, Bapak Komjen Polisi, Dr. Andes Agus Andrianto, SH, MH 5. Kapolda Metro Jaya, Bapak Irjen Polisi, Karyoto, SIK, MH 6. Kapolres Metro Jakarta Utara, Bapak Kombes Polisi, Gideon Arief Setiawan, SIK, SH, MH 7. Kapolsek Penjaringan, Bapak Kompol M Probandono, Bobi D, SH, SIK, MSI 8. Ketua LPSK, Bapak Dr. Andes Hasto Atmojo Suroyo M. Krim Mohon kiranya permohonan perlindungan hukum saya bersama keluarga saya dapat diperkenankan oleh Bapak-Bapak yang terhormat Sekian dan terima kasih Jakarta, 6 Juni 2023 Salam Hormat Priang Prasetya Ketua RT 11 RW 03 Kelurahan Pluit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Jangan lupa subscribe ya